Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Salam pecinta catur, salam gens unas somos, kita satu keluarga. Bagaimana kabar kawan-kawan, semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan. Walaupun kita sudah mengupload tentang final, kiva final, tapi ada beberapa partai yang layak kita simak, dimana pada video-video sebelumnya, admin selalu mengupdate per hari, sedangkan permainan per hari ada 4 rapid, artinya 1 set dimainkan 4 rapid teman-teman. Dan jika draw dilanjutkan Blitz, dan jika masih imbang dilanjutkan Armageddon. Nah, ini adalah permainan hari ketiga Blitz Nakamura terhadap Magnus Carlsen, dan permainan yang menarik yang ditunjukkan oleh Nakamura, dimana dapat mengalahkan Magnus Carlsen hanya 22 langkah. Penasaran bagaimana permainannya? Tetap di catur to Indonesia. Baiklah teman-teman, kita langsung ke permainan. Di sini Nakamura membeli langkah dengan pion ke E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5. Roy Lopez, kuda ke F6, pertahanan Berlin. Lagi-lagi, di sini mengancam pion pusat. Pion ke D3, gajah ke C5. Langsung mengancam pion lemah F2. Gajah memukul kuda, pion memakan. Ingat teman-teman, di sini sangat tidak baik kita memakan pion yang terlihat gratis ini karena akan menteri ancaman skagmat dalam waktu yang sama mengancam kuda ya. Sehingga kuda B ke D2, roh KD, dan menteri ke E2 untuk melindungi pion. Dan di sini pion pusat hitam terancam sehingga benteng ke E8, kuda ke C4. Mengancam pion dua kali, kuda ke D7, dengan juga lanjutan untuk memujukan pion file F, gajah ke D2. Di sini ada pilihan, nagamur akan melakukan roh KD panjang atau roh KD pendek. Pion ke B5, dengan jelas langsung mengancam kuda, kuda mundur ke E3, dengan manuver ke depan ke peta aktif F5. Kuda ke F8, dengan manuver ke peta aktif E6, H4, dengan mendorong pion. Di dalam variasi yang sama sebelumnya, langkah manus kalsen ialah dengan pion file A, yaitu ke A5. Dan di sini juga, hitam berencana memajukan pion, teman-teman. Tapi di sini manus kalsen langsung memainkan kuda ke E6, maka jelas, ini membuat pion menjadi lemah. Sehingga kuda memukul pion, apabila di posisi ini kuda ke D4 mengancam menteri dan dalam waktu yang sama mengancam kuda, maka ini berbeda dari kasus sebelumnya di mana pion belum maju, teman-teman. Sehingga akses menteri ada ke petak H5 ini nanti, yaitu dengan kuda memukul pion. Dan di sini mengancam menteri, apabila raja memakan, kita lihat menteri melakukan skak. Dan dalam waktu yang sama mengancam gajah, sehingga gajah pun akan hilang. Dan di sini juga langsung melindungi pion. Dan apabila di posisi ini, kuda memakan menteri, maka kuda memakan menteri juga. Kuda menyelamatkan diri, C3. Di mana kuda ini defender dari pion. Sehingga setelah benteng memukul kuda, pion memukul kuda. Gajah memakan, dan kita lihat di sini jelas. Putih lebih baik dan juga unggul. Satu pion. Dan kita kembali. Oleh karena itu teman-teman, di posisi ini bukan kuda ke D4, melainkan dengan pion ke A5. Maka menteri ke A5, ancaman skak mat ke depan, tidak segan-segan dari putih. Sehingga pion ke G6. Menteri ke F3, tetap dengan ancaman yang sama, F6. Mengusir kuda. Kuda memukul pion C6 mengancam menteri. Menteri ke D7. Menteri memukul pion. Dan kita lihat teman-teman, mengorbankan kudanya. Hitam menerima pengorbanan kuda. Gajah ke C3. Lihat teman-teman langkah ini. Sangat tajam ancaman dari Nakamura. Kita kembali sebentar. Dalam acara live, kuda ke G4 juga suatu pilihan terbaik. Yaitu ancaman skak mat di peta H6. Jika gajah ke F8, maka kuda ke E5. Lihat teman-teman. Ada ancaman skak mat ke depan, atau tidak. Disini juga kuda mengancam menteri. Apabila menteri menyelamatkan diri, semisal menteri ke D6, maka menteri ke F7 skak. Raja ke H8, ada dua opsi. Yang pertama, dengan langkah sederhana, menteri memukul benteng juga sudah unggul. Dimana kuda ini tidak dapat dimakan karena jelas menteri akan hilang. Dan apabila di posisi ini, ada juga pilihan yang kedua, yaitu yang powerful H5. Apa yang harus dilakukan hitam di posisi ini? Yang pertama, jika pion memukul pion, maka jelas benteng memakan. Ancaman skak mat ke depan. Jika kuda ke G7, maka ada langkah kuda ke G6 skak. Lihat pion sedang terpaku, langkah terbaik menteri harus mengorbankan dirinya. Maka jelas disini putih lebih baik. Dan apabila di posisi ini, pion ke G5 tidak menerima, maka ini lebih fatal lagi teman-teman. Dimana kuda ke F6 skak. Tidak ada pilihan kecuali pion memakan, maka pion memakan open skak. Gajah menutup skak mat. Inilah kalkulasi dari para Grandmaster ini. Kita kembali ke langkah aslinya. Di posisi ini, langkah kuat juga dari Nakamura dengan gajah ke G3. Magnus Carlsen mencoba membuat defender dengan benteng ke F8. Mengancam menteri. Menteri skak ke H8, raja berpindah ke B7. Menteri memukul pion skak, raja ke E8. Menteri memukul pion skak, raja ke D7. Di empat. Lihat teman-teman. Dengan tempo mengancam gajah, dan juga bisa dengan maju ke depan memforking menteri dan kuda. Dan juga lanjutan dapat melakukan rokadi panjang. Dan disini, Magnus Carlsen mencoba dengan counter attack B4 mengancam gajah. Tapi setelah pion memukul gajah, tepat di posisi ini Magnus Carlsen menyerah. Karena apabila permainan kita lanjutkan, jika disini pion memukul gajah, maka ruka dipanjang skak. Raja berpindah ke E7, kuda ke D5 skak. Raja ke D8, open skak, kuda ke B4. Dan dalam waktu yang sama mengancam menteri, menteri menyelamatkan diri mencoba ke D7, maka kuda ke D6. Skak, teman-teman. Bagaimana kawan-kawan, 22 langkah yang dibuat oleh Nakamura yang membuat Magnus Carlsen menyerah. Dan kita tahu Nakamura adalah Raja Bleach dalam catur dunia. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan seperti biasa di akhir permainan kita memberikan Fajal, selamat menjawab melalui kolom komentar. Ini dia teman-teman Fajalnya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Tuliskan jawaban anda di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar, sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah video sederhana dari kifat final pada hari ketiga kategori Bleach, Nakamura, dan Carlsen. Dan semoga kita dapat mengambil pelajaran dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like, sehingga algoritma Youtube membaca video ini dan semakin banyak ditemukan oleh sahabat kita pecinta catur di luar sana. Dan jika ada saran ke depan, tuliskan di kolom komentar dan kami akan sangat senang membaca komentar anda. Dan jika ada request, kami akan berusaha untuk membuat requestan anda. Dan mari juga kita support terus persaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.